Halo, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Bintang Utara. Nah, sekarang coba perkenalin diri masing-masing. Perkenalkan nama saya Juli Kimura, nicknaming game Kimura Roll Side Line Offlaner. Oke, perkenalkan nama saya Raihardi Valdepermana, nicknaming game Lire Roll Core Midlaner. Perkenalkan nama saya Farah Cahaling Bagasgara, nickname Crash, saya rolenya Offliner. Perkenalkan nama saya Mikkel Kutral Basri, nickname saya Basri, role saya Support Tag. Perkenalkan nama saya Darren Song, nickname saya Rens, role saya Support. Gimana perasaan kamu sudah menang di Kloter 2? Perasaan saya sih kalau menang di Kloter 2 itu cukup senang ya, karena kami berhasil win streak sampai di final. Tapi di final kami berhasil di kalahkan oleh Universitas Udayana. Tapi kami bakal terus berusaha untuk kompakkan tim kami untuk melawan tim-tim lainnya di Grand Final nanti. Perasaan saya menang kloter kedua cukup senang ya, Kak. Karena bisa lolos ke Grand Final, tanding 8 besar antar seluruh sekolah. Tapi merasa kurang kuas karena kalah melawan Udayana. Jadi turun ke lower bracket. Jadi harus latihan lagi. Apa strategi kalian saat melawan Udayana? Strategi kami waktu melawan Udayana itu sebenarnya sudah ada strategi kami. Cuma ya waktu dia nge-pick Hanzo itu sebenarnya nggak kaget ya, Kak. Cuma kayak belum persiapin lah untuk melawan Hanzo gitu, Kak. Tapi sebelumnya kamu udah nonton itu belum sih pertandingannya Udayana sebelumnya? Pas itu sih sebenarnya udah nonton ya, Kak. Cuma melihat dari grafiknya aja, belum melihat dari segi gameplaynya dari tim Universitas Udayananya. Nah terus kesulitannya apa pada saat lawan Udayana? Kami memang belum mempersiapkan draft untuk melawan Hanzo. Kami kurang kompak untuk melawan tim Universitas Udayana. Awalnya gimana kalian bisa ikut jalan Mempora ini? Awalnya sih, kami waktu ikut turnamen Mempora ini, kami melihat sekeras keluar di IG ya. Karena situ ada turnamen yang tertulis bahwa turnamen ini khusus untuk pelajar dan harus satu sekolah. Jadi kami memutuskan untuk ikut perlombaan ini. Oke, nah terus cara ngumpulin teman-teman kamu ini gimana? Susah atau nggak? Dari SMP sampai SMA pun lah kami udah sering main bambar berlima. Jadi udah terbentuk dengan sangat mudah kami. Udah saling main juga lah, chemistry-nya udah ada juga. Jadi awalnya itu saya kan punya saudara, Kak. Waktu itu saya belum di tim ini, Kak. Saya punya saudara. Saudara saya bilang, kan saya dipanggilnya Rere, Kak. Saudara saya bilang, Rere, kamu main, mainnya bagus nih. Masuk squad tim aku aja, divisi Mobile Legends. Saudara aku itu, Kak, divisinya divisi PUBG Mobile. Pertama kali roster yang masuk ini, ini Kak, si Crash. Itu dari SMP. Pas di SMA, barulah jemba-jemba mereka ini, Kak. Udah, jadi kami ajakin ini mereka bertiga. Buat masuk ke squad Galvarin. Gimana cara ngatur jam belajar sama latihannya? Kalau kami seringnya mabarnya malam sih, Kak. Jam 9 sampai kadang mau jam 12 gitu. Sering sampai subuh juga pernah kalau untuk latihan. Kalau lagi weekend gitu, Kak. Tapi kalau hari-hari biasa sore juga sering sih mumpul. Dari siang sampai sore gitu. Baru malam lanjut. Nah, terus salah satu daerah-daerah itu ada yang top global atau top hero? Si Crash. Pernah global drop. Itu gimana caranya sih bisa sampai top global kayak gitu? Ya, pertama main solo aja, Kak. Terus, pertama kan saya belum gabung sama tim ini tuh. Masih SMP lah. Dah lama juga top global lah. Terus, saya ketemu orang-orang yang main solo juga. Jadi, kami main terus. Jadi, sampai global gitu, Kak. Sampai. Idola kamu siapa di pro player? Idola saya mungkin R7 sama anti-magic, Kak. Karena mungkin mereka itu mainnya bagus. Terus, cara masuk war-nya gitu. Time management-nya, mikro-makro-nya bagus, Kak. Mekaniknya bagus juga. Kalau idola saya di pro player, PYN sama LG, Kak. Dari Team Energy. Kenapa? Mainnya bagus, tapi cover-nya bagus. Pandai inisiasi war juga bagus sekali, Kak. Idola saya luminer pasti, Kak. Karena dia infonya bagus dan timingnya juga pas gitu. Kalau idola saya sih RRQ R7 dan Onyx Boots. Karena kalau R7 itu dia memiliki mekanik. Mekanik hero-nya itu tinggi banget. Kalau dari Boots itu, dia itu bisa jago nge-back gitu, Kak. Idola saya One, Kak. Dari roster dari Evoz. Karena saya suka aja liat gameplay dia pas dia main. Apa? Jadi hyper core-nya, Kak. Mainnya tuh netral gitu, Kak. Bagus. Game-nya tuh jalan kalau dia yang main core-nya. Boleh ceritain nggak tanggapan orang tua kamu, kamu main game terus itu gimana? Awalnya sih mereka nggak setuju sih. Tapi ya saya orangnya kayak agak keras kepala gitu. Lupa makan, lupa mandi. Cuma ditegur aja sih. Saya pernah coba jelasin juga. Mereka juga nggak begitu ngerti. Sekarang sih oke-oke aja sih. Mereka mikirnya saya nggak gede. Jadi saya bisa milih sendiri. Kalau saya sih memang dari SD memang udah hobi game, Kak ya. Dari SD itu udah nggak pernah dilarang kalau main game, Kak. Cuma memang ada batas waktunya. Cuma kadang-kadang tuh kalau saya tuh disuruh kayak makan, tidur gitu. Saya jalanin dulu. Selesai itu baru saya bisa main game, Kak. Kalau udah di SMA ini saya nggak pernah dilarang lagi untuk main game. Karena udah sering juara-juara juga di turnamnya, Kak. Sekolah kalian tau nggak sih kalau ikut kiala main core ini? Dari sekolah kami sih tau, Kak. Sekolah kami ikut kiala main core ini. Ya gitu lah. Jadi support kami juga dari teman-teman sekolah. Orang tua saya ya. Ya sama kayak pendapat si Ren sih, Kak. Awalnya orang tua saya juga nggak setuju juga, Kak. Ikut ikut-ikut turnamen-turnamen ini. Karena ya apa, turnamen ini kan otomatis kan sampai tengah-tengah malam kadang-kadang, Kak. Di daerah kami turnamennya. Jadi orang tua saya tuh selalu marah. Tapi semenjak SMA ini makin kesini, Orang tua saya kok malah support saya gitu, Kak. Kayak saya ikut turnamen main core ini. Masuk gua besar buat ke grand final ini kan. Orang tua saya sampai nanya-nanya, ini, ini, itu gimana, gimana kelanjutannya. Ya, dia jadi support gitu lah, Kak. Orang tua saya, Pertamanya juga ngelarang. Takut, takut. Ini, kita kan kok misalnya kayak kurang belajar gitu ya, Kak. Takut masa depannya, masa depannya kayak kurang gitu. Jadi, saya sembari itu lah. Belajar juga tekun. Kayak juara kelas juga. Ya, pertama, orang tua, kalau saya ikut turnamen kecil tuh, nggak ngeliri. Kayak biasa aja gitu. Terus, pas ikut main core itu, mulai ngeliri lah, Kak. Kayak mulai peduli gitu. Yuk, pendapat kamu tentang piala main core ini seperti apa? Piala Mempora ini bisa untuk cari bibit-bibit. Jadi, masuk ke pro scene gitu. Pendapat saya tentang piala Mempora Esports ini, sangat bagus untuk kami yang muda-muda ini, ingin mengejar cita-cita ke scene pro player ya, Kak. Dan, di Mempora ini, kalau kita bermain dengan sungguh-sungguh, mungkin kita bisa dilirik. Jadi, kita bisa tunjukin lah kalau kita ini punya kelas juga, untuk main seperti mereka di kelas MDL maupun MPL gitu, Kak. Dapat saya tentang piala Mempora ini bagus ya, Kak. Karena mendukung kayak orang-orang yang terpencil, daerah terpencil gitu, bisa ikut. Inilah, Kak. Bisa dilirik sama squad-squad gede gitu, Kak. Jadi, nasib mereka yang skill-nya bagus gitu, nggak sia-sia gitu, Kak. Nggak hanya di Jakarta aja terlirik gitu. Jadi, merata gitu, Kak. Buat teman-teman dari SMA N1 Bintan Utara, dukung kami untuk menang di Grand Final nanti, tanggal 3 sampai dengan 4 Oktober. Dukung kami di Piala Mempora Esports 2020 Aksis. Semangsa Bintut Daya!